hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini hasil cerit betul lang coba explore Bandung Barat Yes dan kita akan awali dari jalan pintas dari Cipating kecililin apabila terjadi kepadatan di jamblas di BBS kita bisa alternatif ke kiri guys nah kesebelah kiri ini wadau nah disini ada apaksipangan kita ambil ke kiri ya guys ya ke kiri ini ke situ wangi bisa ya guys ke gantole ke wala air bisa konome jalur alternatif kalau teman-teman memang eh terjebak macet panjang biasanya di antara BBS kalau sekarang mungkin BBS aman lah ada jembatan baru ya mudah-mudahan sih kalau tapi kalau udah padat main kendaraan suka tidak tertampung juga nah disini kita belok kanan ya guys ya ke cihampelas bisa ke sini ya kita siwai sekarang udah bagus alhamdulillah guys terakhir resep kita lihat ke sini rungkat ini guys Alhamdulillah segera lagi jlong jadi guys eh jalur ini kita sebut sajalah dari Cipatik ke Cililin Piaciraden jadi kita akan melewati Cianplas Bandung Barat ya guys ya pasar Cianplas kita lewati karena disitu sering terjadi titik kemacetan apalagi pas jadwal pasar ya guys kalau pasar Cianplas itu yang wajib dihindari oleh teman-teman kalau misalkan lewat ke Cianplas itu hari Senin Rabu atau Sabtu tapi orang-orang tanya sih sekarang nggak terlalu padat juga kalau dulu sangat padat tapi misalkan ini mah misalkan terjadi kepadatan di jalur itu teman-teman bisa pakai jalur ini ya guys ya Nah sekarang udah bagus kalau dulu masih rungkat udah rekomendasi sih di rumah lama udah bagusnya udah dicor guys tuh bubur coranya kelamanya alhamdulillah dulu disini waduh kubangan semua nih guys enggak hujan hujan ada keubangan disini guys Oke guys nanti kita lanjut oke guys disini ada pokoknya ikuti jalur utama aja ya guys ya jalur yang luas nah ini udah masuk jalan gagak ini guys jalan gagak namanya di depan nanti ada sebuah daerah yang namanya aneh cindok kalau bahasa Indonesia itu citelur nah di sini ada makam yang yang cipatik ya guys ya saya bilangnya yang cipatik karena sesepuh kesepuhan makam sembah dalam temen-temennya yang sudah jarak kesini para santai-santai biasanya nah kita udah mau lewati Puri Indah ini Puri Indah Siam Plus mantap ya guys ya Bandung Baratan sekarang guys asyap jenet lewati Bandung Baratan dulu lewat ke sini harus berjuang untuk sampai ke sini sekarang lancar Wow nah ke kiri ini ke Sangarinah ya satu ke cindok-cindok hari Minggu nanti lanjut Oke guys Aduh ternyata dicornya sampai di situ ya lumayanlah daripada kehabisan tapi kalau di sini masih masih bagus jalannya masih rekomendasi Nah di sini ada persipangan lagi guys ke kanan tuh ke jalur utama lagi ke bisa ke jampuan lagi ke Citapen itu ya ke Citapen tuh area uh tapi dari sini udah dicor lagi kayaknya jalan cepet nih nah kesini ke Citapen bisa ke BPS lagi bisa ya wah ke sini sekarang udah kota sekarang guys ini namanya udah masuk jalur dulu saya bilangnya ciraden kalau jalan nyaman atau jalan apa ini Cisarongge guys jalan Cisarongge Oke teman-teman para gue seperti karena naik tanjakan yang namanya Tanjakan Cisarongge dan Tanjakan Perwira nah ini ada jalannya jalan Cisarongge yang pasti didepan tuh itu apa itu gantole guys yang di sebelah kiri itu kita bisa lihat view gantole meng jadi saya harus hati-hati ya guys ya saya harus hati-hati karena kalau meng itu nantainya kucing itu nantain di jalan kalau nyebrang dia mengisaratkan kita harus hati-hati di jalan guys seperti itu wah ternyata sekarang jalan Cisarong udah bagus banget guys kalau saya nanti ditulis di thumbnailnya antara Cisarong dan Ciraden disatuin jadi Ciraden Cisarong oh guys alhamdulillah ini bu coran sekarang udah lama sih kalau pergi berdagang bisa akan ada kepadatan suka dipakai jalur alternatif untuk menghindari atau lepas dari kemacetan ya guys ya ya antara Cemplas biasanya mah itu suka macet sampai BBS dan BBS sekarang kanon katanya jembatannya udah diganti dan kita lihat nanti coba eksplor kalau misalkan tanjakannya udah bagus eh jembatannya bagus terus kita eksplor nanti ya aduh ya Allah bacep wah guys bocoran tuh sebelah kiri tuh gantole guys gantole ah untuk nah meng citing oke guys wah keren nih cepet kayaknya ini mah guys gak usah di skip lah ini mah pasti bakalan nyampainya juga cepat ini nanti kita keluar dari sasak bubur ya guys ya namanya unik ya guys ya sasak bubur nah disini aduh batuk terus guys waduh mantap banyak polisi tidurnya tapi ini emang kalau jangan seperti ini enak bawa mobil motor cepet jadi disini kan masih padat penudut penudutnya guys jadi harus ya safety juga ya takutnya anak-anaknya berangan gak tau ini jalannya lurus masalah guys guys oke guys ini perjalanan tercepat menurut saya ya guys ya ini sebentar lagi juga udah mau sampai emang ini menurut saya mah ini harusnya jadi jalur utama ini mah jalur utama kecil-ilin dari Jepatik ini mah bukan jalan pintas lagi karena kalau jalan ke Citapen sedikit keliling ya guys tuh kesana tuh daerah sana ini kalau udah jalan bagus begini mah ini paling tercepat mengarah ke Cililin dan kita nanti keluarnya dari sesak bubur oke kita udah keluar lagi kita udah keluar lagi ini unik ini guys saat wow saat guys oke guys cukup sekian salah satu jalur terpintas dari Cipatik kecil-ilin nah ini udah masuk ke kecil-ilin ya guys bisa ke Gunung Halu bisa ke Cipongkot nah saya tutup salam disini ya guys ya nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya oke guys saya tutup dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati